Sebagai sosok pejabat di jajaran teratas Polri, selain fasilitas rumah dinas hingga ajudan pribadi, Ferdi Sambo tentunya mendapatkan fasilitas gaji dan tunjangan yang relatif besar. Untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp3.290.000 per bulan, dan paling tinggi Rp5.930.800 per bulan. Besaran gaji jenderal polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Untuk irjen atau bintang 2, gaji sebulan paling kecil Rp2.290.500, dan paling tinggi sebesar Rp5.576.500. Di luar gaji pokok, anggota Polri ini menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Untuk menghitung total penghasilan alias take home pay, maka harus menambahkan formula gaji pokok dan semua tunjangan yang diterima dalam sebulan. Dari sejumlah tunjangan yang diterima, tunjangan paling besar berupa tunjangan kinerja atau yang lebih dikenal dengan Tukin. Besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Sebagai jenderal bintang 2, dengan jabatan yang sebelumnya adalah Kadif Propampolri, maka Verdi Sambo otomatis masuk dalam kelas jabatan 17, sehingga berhak mendapatkan Tukin sebesar Rp29.000.000 per bulan, atau tepatnya Rp29.085.000 per bulan. Dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan kinerja di atas, maka dalam sebulan Verdi Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil Rp31.375.500 dan paling besar Rp36.952.000. Besaran tersebut baru menghitung gaji pokok plus Tukin. Dirjen Verdi Sambo juga masih menerima tunjangan lain yang bersifat melekat. Terima kasih telah menonton!